Intro Halo, selamat pagi Kembali lagi dengan kami berdua Di Ibadah Sekolah Minggu dan Di Rumah Hari ini kita akan beribadah dengan kakak Jenny Dan kakak kami pasangnya yang mengingatkan guys Wow Baiklah, sebelum kita memulainya Kita mau menyanyi shalom-shalom Kita bakal berdiri bersama Jangan jari-jari untuk kakak kami ya Oke Jangan jari-jari untuk kakak kami ya Tunjukkan semalamku dengan beruntahan Jangan jari-jari untuk kakak ni Salam, salam, selamat pagi Hati yang sehat, indah yang segini Salam, salam, selamat pagi Untuk semangat, benar-benar, benar-benar Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita Amin Salam damai dari Tuhan Yesus Biar senang kita ada disini Beribadah kepadanya Salam juga Eh, Kakak Agung, Kakak Agung Tahu gak, kalau Tuhan itu ternyata Sudah memilih kita sebagai tempat pilihannya Kakak Agung, senang gak? Apalagi Tuhan Yesus yang paling baik di dunia Wah, begitu juga dengan adik-adik Kita semua senang karena Tuhan sudah memilih kita Menjadi umat kepercayaannya Karena kita sudah dikili oleh Tuhan Sudah sewajarnya Kita menuruti dan melakukan firman Tuhan Oke, jangan lupa ya Ini kaya kepercayaan Tuhan harus dilakukan di dunia Nah, kita mau menyanyikan lagu Lalu apa Kak? Yesus Cinta semua anak Cinta semua anak Oh, betul Oke, jadi kaya kepercayaan Tuhan Oke, siap Yesus 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 Cinta semua anak Semua anak di dunia Bumi-bumi-bumi Bumi-bumi dan kita Semua di cinta Tuhan Yesus Cinta semua anak di dunia Adik-adik Adik-adik Sebelum kita akan menerakan firman Tuhan Mari kita berpaya Dipa tangannya Dan kita berpaya Tuhan Yesus Pada hari ini Kami datang kepadamu Atas kesalahan kami Yang kami lakukan dalam seminggu ini Ya Bapak Yesus Bumi-bumi-bumi Kesalahan kami Tuhan Karena kami nyakirkan percaya Berbuka orang Tuhan Yang akan membuat kesalahan Busa-busa Kami Pada hari ini juga Kami membuat kesempatan ini Untuk menerakan firman Berhati kami Tuhan Setiap pengkali watch Dan mendengarkan firman Tuhan Dapat ketahanan baik Dalam kehidupan kami Dan Pilihan firman ini Menjadi terang Dalam kehidupan Tuhan Bumi-bumi 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 Kami pas siap untuk menentang firmanmu Halunya, amin Sebelum kita menjelaskan firman Tuhan Kita mau menyanyi lagu Firmanmu pelintara bagi pihak itu Ya Firmanmu pelintara bagi kakimu Dan sebagai suluh Pada jalanku Firman Tuhan Firman Tuhan Menerah di jalanku Firman Tuhan Firman Tuhan Pelintara hidupku Hai adik-adik Setelah bangsa Israel mengalahkan orang Amalek di Rafidim Mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka Wah Ternyata mereka sudah tiga bulan lamanya berjalan Dan mereka pun telah singgah di berbagai tempat Dan Sampailah mereka Mereka di Padanggurun Sinai Mereka merasa lelah sekali Mereka pun kemudian mendirikan tenda Untuk beristirahat di tempat itu Lalu Musa berkata kepada mereka Musa Kalian tinggal disini dulu Aku akan naik ke atas gunung Untuk berbicara dengan Tuhan Musa pun naik ke atas gunung Sinai Lalu Tuhan berkata kepada Musa Hai Musa Katakanlah kepada bangsa Israel begini Kalian telah melihat Apa yang telah aku lakukan kepada kalian Sejak keluar dari Mesir Jika kalian menuruti segala perintahku Maka kalian akan menjadi anak kesayanganku Lalu Musa menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan Kepada bangsa Israel Ya kami berjanji akan menuruti pelintah Tuhan Begitulah jawaban dari bangsa Israel Musa kembali naik ke atas gunung Sinai Ia lalu menyampaikan apa yang telah dikatakan oleh bangsa Israel Bahwa mereka berjanji Berjanji akan menuruti segala perintah Tuhan Wah adik-adik mendengar itu Tuhan sangat senang sekali Demikian juga dengan kita adik-adik Kalau kita menuruti perintah Tuhan Pastinya Tuhan pun akan merasa sangat senang Bahagia sekali Tuhan berkata lagi kepada Musa Musa Pada hari yang ketiga Aku akan menampakkan diri dalam rupa awan yang tebal Hari itu mereka harus membersihkan diri terlebih dahulu Tapi seorang pun bahkan hewan-hewan tidak boleh mencoba-coba mendekat Meraba-raba bahkan naik ke atas gunung Karena mereka akan mati Pasanglah Pembatas Di sekeliling gunung itu Musa kembali turun dari gunung Dan menyampaikan semua yang dikatakan Tuhan Kepada bangsa Israel Musa pun kembali turun dari gunung Musa pun kembali turun dari gunung Dan ia pun menyampaikan segala yang dikatakan Tuhan Kepada bangsa Israel Dan terjadilah pada hari yang ketiga Suara gemuruh guntur Gilat Disertai dengan awan yang tebal Dan suara sangka kalah yang sangat nyaring Bangsa Israel ketakutan melihat hal itu Dan Musa pun diperintahkan lagi oleh Tuhan untuk naik ke atas gunung Tuhan lalu menyampaikan sepuluh perintahnya Satu Hanya ada satu Tuhan Allah Dua Jangan menyembah Tuhan-Tuhan yang lain Akulah Tuhanmu Tiga Jangan sembarangan menyebut Tuhan Allah Empat Hormati hari sabat Lima Hormati ayah dan ibumu Enam Jangan membunuh orang Tujuh Hendaklah engkau setia kepada istrimu atau suamimu Delapan Jangan mencuri Sembilan Janganlah berbohong Sepuluh Jangan ingin mengambil apapun milik orang lain Adik-adik Siapa yang mau menjadi anak kesayangan Tuhan? Wah kakak juga mau pasti semua mau kan? Mari kita taat melakukan segala perintah Tuhan Karena itu juga merupakan tanda kasih sayang kita kepadanya Amin Adik-adik Cerita kita pada minggu ini Terambil dari kita Kita keluar pasal 19 Sampai pasal 20 Ayat-ayat ke 21 Namun Saat ini Yang kita baca Dan kita keluarkan pasal 20 Ayat 1-17 Keluarkan 20 Ayat 1-17 Mari adik-adik Perhatikan kakak bacakan Kesepuluh firman Lalu Allah mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan Allahmu Yang membawa engkau keluar dari kakasir Dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku Jangan membuat bagimu patung Yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan Allahmu Adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan pesanan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang menci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang padat dan lintas Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah Orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Ingatlah dan guruskanlah hari sahabat Enam hari lamanya Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu Tetapi hari ketujuh adalah hari sahabat Tuhan Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki Atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki Atau hambamu perempuan Atau hewanmu Atau orang lasing di tempat kegiatanmu Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Laut dan sebagainya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sahabat Dan memuduskannya Hormatlah ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umummu Di anak yang diberikan Tuhan Alhamdulillah Jangan memburu Jangan berzina Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi busta tentang sesamamu Jangan mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Atau hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan Atau perempuan Atau perempuan Atau perempuan Atau apapun yang dipunyai sesamamu Amin Ya, kita patut bersyukur Karena Tuhan sudah memberikan tetap yang terbaik bagi kita Saat ini kita mau membawa persembahan kita Kita siapkan persembahan kita di rumah Kita menyanyi lagu Aku Suka Membagi Aku suka membagi pada orang Tak punya karena Tuhan di puji tiap orang di dunia Aku suka membagi pada orang Tak punya karena Tuhan di puji tiap orang di dunia Tuhan jahat Tuhan Yesus terima kasih kami sudah berpikir kami Firman-Mu Firman-Mu bahwa kami ini adalah anak-anak kesayangan-Mu Berkati ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun minggu ini Dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka, kita tidak boleh mereka ditunggu dengan baik Terima kasih ya Tuhan Yesus, jika ada teman-teman kami yang sakit, doang Tuhan sembuhkan Kami mendoakan juga, karena kami yang saat ini sedang berbagi permasalahan Tuhan kiranya untuk mencertai pemerintah kami, boleh diberikan hikmat yang baik untuk pemerintah negara kami Kami juga memberikan kesembahan yang sudah kami berikan, Tuhan berkatilah kesembahan kami Inilah doa kami, dalam penduduhan Yesus, yang sudah menjelak kami kepada Bapak kami, demikian Bapak kami yang berserga, dikuduskanlah dalammu, datanglah kerajaanku, jadilah kerajaanku di bumi seperti itu sudah Berikanlah kami pada hari ini, maka kami yang sejujurnya Dan ampunilah kami yang disalah kami, seperti kami juga memampuni orang yang berusaha kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada hijau Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan puasa dan kemuliaan sampai selama lainnya Amin Halo hari ini, pada hari ini kita bersempatan untuk mengalami bantuan di rumah Dan bantuan tanya terambil dari mana? Dari Matius 22 ayat 37 yang berbunyi demikian Kasihilah Tuhan alammu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap parahbudimu Ya adik-adik, saat ini kita akan menerima petunjuk hidup baru Yang terakhir dari Matius 22 ayat 37-38 yang berbunyi demikian Jauh Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan alammu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap parahbudimu Itulah hukum yang terutama dan lain-lain pertama Amin Nah adik-adik, pada hari ini kita akan dimontakan dari Tuhan Lepas sebelum itu, saya undang semua untuk bagi diri Dan kita akan menanyi yang lalu, lalu apa katanya? Sayang Lisa Sayang, 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 sayang Aku disayang, sayang Aku disayang, sayang Aku disayang, sayang Glory, 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 hallelujah Glory, 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 puji Tuhan Glory, 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 hallelujah Glory, glory, puji Tuhan Sayang, sayang, disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat jadi anaknya Aku disayang Tuhan Glori, glori, haleluya Glori, 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 puji Tuhan Glori, 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 haleluya Glori, glori, puji Tuhan Kita akan menerima berkat Tuhan Yesus melihat engkau Tuhan menjaga engkau Tuhan menyayangi engkau Haleluya, haleluya, amin Sebelum kita mengayang ibadah kita Kita mau menyanyi lagu Jalan Serta Yesus Ikuti katanya dengan subscribe guys Thank you Demi ya Jalan Serta Yesus Jalan Serta Yesus Jalan Sertanya setiap hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus Serta Yesus Selamatnya Jalan-jalan suka Jalan-jalan duka Jalan Sertanya setiap hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus Selamatnya Demi nge-like pada kita pada hari ini Sampai jumpa di minggu depan Dadah, shalom Shalom